Intro Minat membaca yang semakin menurun menjadi salah satu masalah dalam dunia pendidikan. Literasi menjadi sesuatu yang penting untuk terus dibina dan ditingkatkan di kalangan masyarakat, terutama di level anak-anak sekolah. Orang tua juga mempunyai tanggung jawab yang besar dalam mengembangkan literasi mulai dari rumah mereka masing-masing, apalagi di tengah serbuan teknologi informasi yang begitu deras melalui telepon genggam. Apabila tidak diawasi dapat berpengaruh untuk tumbuh kembang pengetahuan anak-anak. Hal inilah yang mendasari Kepala SD Negeri 16 Muara II untuk terus menggalakkan budaya membaca di kalangan siswanya. Sebelumnya, SD Negeri 16 Muara II bergilir memberikan kegiatan literasi kepada siswanya. Untuk mendukung program dinas pendidikan dalam hal literasi ini, maka sekolah yang terletak di Kelurahan Kisau ini menjadikan literasi sebagai suatu yang wajib untuk anak didiknya. Tidak ada hari tanpa membaca buku, program literasi sendiri adalah kemampuan seseorang dalam mengolah dan memahami informasi saat melakukan proses membaca dan menulis. Kepala SD Negeri 16 Muara II, Jamilah, menerapkan budaya membaca selama 15 menit setiap pagi sebelum pelajaran dimulai. Anak-anak bebas memilih buku yang ada di perpustakaan. Mereka membaca di teras kelasnya masing-masing. Selanjutnya, setelah di dalam kelas, anak-anak diminta secara acak untuk menceritakan isi buku yang telah ia baca. Kami SD Negeri 16 Muara II mengadakan literasi setiap pagi setelah bel berbunyi jam 7.15. Anak-anak disuruh berbaris dan duduk di depan teras masing-masing, mengadakan baca buku cerita dan sebagainya selama 15 menit. Setelah itu, baru mereka berbaris di depan kelas dan masuk ke dalam kelas. Untuk pesan kepada orang tua anak supaya meningkatkan minat baca, dengan adanya kami mengadakan literasi dan penambahan-penambahan buku perpustakaan setiap tahun, maka anak itu di rumah dapat dilanjutkan untuk membimbing membaca dan anak dapat membaca dengan baik dan lancar. Sehingga ilmu pengetahuan yang ada di buku cerita yang mereka baca itu dapat diserap dan dimanfaatkan oleh anak. Kami harap supaya orang tua dapat mengawasi anak dan mengatasi untuk menggunakan HP di rumah, lebih baik anak diajak untuk banyak-banyak belajar membaca di rumah. Jangan adanya membaca sehingga anak itu dapat lancar. Menurut Jamilah, program ini telah berjalan selama satu tahun ini. Karena itu, Jamilah berharap pemerintah terus membantu menambah jumlah koleksi buku yang ada. Karena pengadaan buku dari bantuan operasional sekolah masih sedikit setiap tahunnya. Tim Infocus TV melaporkan. Jangan lupa like, share, subscribe, dan 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 subscribe, dan